Halo tolovers! Helikopter telah menjadi salah satu kendaraan penting baik di dunia militer maupun kepentingan sipil. Berbagai jenis capung terbang pun kini telah banyak mengudara, menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah helikopter angkut. Dalam segmen kali ini kita bakal membahas info menarik seputar helikopter angkut militer terbaik di dunia, versi channel Auto Populer. Tonton sampai habis ya! Yang pertama kita mulai dari helikopter angkut EC-725 Caracal. Helikopter buatan Perancis ini merupakan pengembangan dari kelas Super Pumas sebelumnya. Berukuran sangat besar yang bisa menampung hingga 31 orang, yakni 2 kru dan 25 personil militer plus beban seberat 2 ton. Heli ini punya jarak tumpu terbilang wah hingga 857 km. Gak cuman itu aja, sistem persenjataannya juga terbilang cukup lengkap, yakni senapan mesin kaliber 7,62 mm, ada juga cannon kaliber 20 mm, hingga peluncur roket masing-masing kaliber 12,7 mm, 20 mm, dan 68 mm. Beberapa negara seperti Perancis tentunya, Brazil, Malaysia, Singapura hingga Indonesia ternyata punya loh helikopter angkut jarak jauh ini guna keperluan alutsistanya. Tapi kamu juga harus tahu nih autolovers, kalau di tahun 2004 silam, ada juga helikopter angkut super tangguh yaitu H92 Super Hawk asal Amerika Serikat. Sikorsky Aircraft Corporation selaku produsen helikopter tersebut bahkan mengklaim buatannya itu sanggup dioperasikan di semua kondisi cuaca, termasuk suhu minus 40-50 derajat dan di gurun pasir baik siang atau malam hari. Sebagai pesawat angkut, H92 Super Hawk ini dibekali ukuran kabin yang cukup luas dengan daya tampung 2 orang kru dan 19 prajurit. Helikopter ini mampu memikul beban lebih dari 5 ton dengan jarak tempuh hingga 999 km. Rusia juga gak mau kalah dengan persaingan armada militer autolovers. Produk helikopter ini adalah Milmi 26. Sudah hampir 20 negara diantaranya Rusia, India hingga Nepal yang mengandalkan helikopter ini dalam keperluan operasi militernya. Dioperasikan sejak tahun 80-an, helikopter angkut ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia yang diproduksi secara massal. Ketangguhannya mampu mengangkut beban hingga 20 ton dengan daya jelajah hingga 800 km. Milmi 26 juga punya sistem autopilot suite avionik. Saking besarnya, heli ini bisa mengangkut 90 orang plus 6 orang awal. Lalu untuk jarak tempuhnya sendiri, mampu dioperasikan hingga 800 km. Wah, tangguh banget kan? Harus diakuisi kalau Milmi 26 tadi merupakan salah satu masterpiece dalam helikopter angkut. Akan tetapi, kita patut berbangga hati juga autolovers. Soalnya, TNI Angkatan Udara pernah memiliki kekuatan helikopter angkut terbaik, Milmi 4, yang digunakan saat operasi Trikora. Para personal TNI Angkatan Udara saat itu mampu mengoperasikannya hingga jarak 250 km dan membawa 2 orang awak serta 15 orang personil. Yang spesial, heli ini punya lambung yang cukup besar yang sanggup membawa mobil jeep gas 59 atau meriam gunung kaliber 76 mm. Kurang gak harap apalagi, coba autolovers. Tapi apa yang dimiliki oleh militer Cina baru-baru ini sih juga patut diacungi jempol autolovers. Lewat perusahaan bernama Changhi Aircraft Industry Group, berhasil mengembangkan helikopter angkut pertama yang sanggup mencapai ketinggian terbang hingga 9.000 meter saat diuji coba pada tahun 2018. Wah, lebih tinggi dari gunung Everest loh. Z-18 ini punya kemampuan jelajah hingga 1.000 km. Dan dirancang khusus agar mampu membawa 27 orang penumpang dan 2 awak penerbangan. Kabinnya juga mampu menampung muatan tambahan merupakan kendaraan tempur atau keperluan logistik hingga 5 ton. Meskipun hanya digunakan untuk keperluan angkut, capung raksasa ini tetap loh dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan. Yakni YJ-7, rudal antikapal YJ-83, dan 4 buah torpedo. Buat jaga-jaga kan? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopopuler. Yuk kita lanjut! Nah, kalau yang ini sih merupakan helikopter angkut yang punya tampilan yang sangat berbeda dari yang lain. Lihat aja tuh, helikopter CH-54B Tarhi ini sengaja dirancang khusus tidak memiliki lambung alias bolong. Mengandalkan mesin ganda yang terletak di bagian atas pesawat. Serangga angkut yang diawaki tiga orang kru ini mampu membawa berbagai kendaraan militer seperti tank, pesawat, hingga suplai keperluan menis yang memiliki berat tidak lebih dari 12 ton. Produk buatan Sikorsky Aircraft ini juga memegang perang penting bagi militer Amerika Serikat selama perang Vietnam dengan kemampuan terbang hingga jarak 370 km. Gak hanya memiliki bentuk unik dan kemampuan angkut yang begitu kuat, helikopter yang namanya diambil dari kepala suku Indian, Wiyandot bernama Tarhi yang hidup di abad ke-18 ini juga biasa dioperasikan dalam proyek rekayasa militer seperti pembangunan jembatan dan genteng pertahanan. Namun sayang karena faktor usia penggunaannya yang sudah uzur, militer Amerika Serikat telah mempensiunkannya sejak tahun 1991. Kalau yang tadi dibuat khusus buat ngangkat yang super duper berat, kali ini ada helikopter Agusta Westland 101 yang dirancang sebagai helikopter menengah. Dengan karakteristik umum, mampu membawa 3-4 orang kru, 8 orang personil, dan dengan jangkauan terbang hingga jarak 833 km. Sebagai kendaraan angkut, tentunya bawaan yang beratnya mencapai 5 ton akan begitu sangat enteng diterbangkan dalam penugasan. Helikopter ini juga dibekali dengan 4 buah torpedo ringan atau bom peledak kedalaman sebagai satu-satunya persenjataan yang terpasang. Selain itu, heli yang dikembangkan oleh perusahaan kebirgantaraan asal Inggris, Westland Helicopters, dan Agusta asal Italia ini pernah lho menjadi polemik di kubu TNI Angkatan Udara hingga sekarang. Karena pada mulanya, Pak D. Jokowi menolak pembelian alusista ini. Namun nyatanya di tahun 2017, Agusta Westland 101 terlihat terparkir tuh di hanggar skadron lanut halim perdana Kuzuma. Hmm, kok bisa ya terjadi hal seperti itu? Namun nyatanya negara tetangga Malaysia ternyata juga pernah memiliki helikopter angkut terbaik jenis S61A-4 Nuri yang mengawali penugasan di tahun 1961. Heli ini tergolong cukup tangguh untuk urusan bongkar muat. Dengan diawaki dua orang kru, helikopter ini sanggup memikul beban hingga berat lebih dari 4 ton plus 15 orang pasukan dalam kondisi normal dan full bahan bakar. S61 sanggup terbang hingga jarak seribu kilometer. Di Indonesia sendiri, heli jenis ini pernah juga loh digunakan saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Bukannya dibeli oleh pemerintah, akan tetapi merupakan kado dari Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy. Eh, tapi tau gak sih? Kemajuan teknologi militer Amerika Serikat emang begitu sangat diakui dunia loh. Salah satu produk helikopter angkut unggulan lain yang pernah dibuat, CH-47F Chinook, juga patut diperhitungkan autolovers. Bentuknya pun gak seperti helikopter pada umumnya, terdapat dua baling-baling raksasa di bagian depan dan belakang dengan kabin tengah yang begitu panjang. Dengan begitu, daya muat kargonya bisa mencapai 12 ton, di luar daya tambung personilnya hingga 33 sampai 55 orang ditambah 3 orang awal. Dalam beberapa peperangan seperti di Afganistan, Irak, hingga perang Vietnam CH-47F ini merupakan salah satu armada perang yang sangat diandalkan oleh militer Amerika Serikat. Karena sanggup menjaga wilayah hingga jarak 370 km. Keunggulan lain juga terdapat pada kemampuan hovering yang mampu mengambang di atas air saat proses evakuasi. Dan yang terakhir nih ada CH-N3E Super Stalion. Heli buatan Sikorsky Aircraft ini sekaligus menjadi yang terbesar dan terberat di daftar alutsista angkut militer Amerika Serikat. Bagaimana tidak, heli yang punya bobot kosong mencapai 15 ton ini pernah digunakan oleh Satuan Militer Amerika Serikat untuk membawa 500 personil dalam rangka latihan penyerbuan udara. Dari segi jarak jangkauan terbangnya sendiri bisa dioperasikan hingga 1000 km. Sedangkan untuk sistem persenjataannya terdapat senapan mesin GAU-15A dan GAU-21 yang mampu digunakan saat mendapat ancaman saat proses operasi militer. Komplit banget dah! Bagaimana tolovers? Sudah pada tau kan deretan helikopter angkut terbaik yang pernah ada di dunia? Semoga aja sih kedepannya, kelengkapan helikopter angkut di TNI Angkatan Udara bisa semakin canggih dari apa yang dimiliki saat ini. Jika kamu punya info menarik, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!